Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat anggotaku semuanya Kali ini saya membuat panduan Video panduan Cara mengucapkan Dengan cara yang benar Jadi gerakannya serta segala macamnya Karena titik utama keberhasilan kita adalah Ketika cara mengucapkan Dengan aturan tarik napasnya Ini video ini yang jelas Lebih diutamakan untuk anggota kita yang telah menjadi guru Kedua juga kepada anggota kita yang Mengambil langkah Adam Karena ada caranya begitu Juga yang sebelum-sebelumnya Soal limau sudah Karena ini hanya untuk anggota kita saja Saya berharap video kali ini berhasil Karena begini Karena saya terlahir disleksia itu Sehingga ketika membuat sesuatu Jadi direncanakan itu Akan lupa Jadi Berapa kali saya sering katakan Setelah Ingin membuat video Selalu lupa Tapi ketika melakukannya Ingat Dan mudah-mudahan kali ini Persis Karena Tadi saya sudah latihan Kebetulan ini ke bulan Ramadan Jadi setiap bulan Ramadan Setiap hari sholat Saya selalu Mau berdoa Atau mau berwirit Selalu dimulai dengan Jadi Otomatis Runutan yang saya lakukan Di bulan Ramadan itu Jauh lebih tinggi Dibanding Hari-hari biasa Jadi seperti itu ya Sebagai mana Ketika mau memulai Baik Di langkah Adam Atau Di tingkat guru Yang selalu diingat adalah Ketika Anggota saya yang muslim Itu harus Membaca lengkap Jadi sebelum kita Mengucapkan Bacaan lengkapnya adalah A'udzubillahimina saytana rajim Bismillahirrahmanirrahim Asadu an la illaha illallah Wa asadu anna muhammad rasulullah allahumma salli ala sidina muhammad wa ala ali sidina muhammad Baru ditarik nafas Ya Nah bagi tingkat guru Baru ditarik nafas Sentak ke jantung Ucapkan Jadi setelah disentak ke jantung Tahan nafas Sebut nama dan kedudukan Dan bagi yang langkah Adam Juga begitu Sebut Nama di insan Yang seperti Sudah ada di video sebelumnya Dan bagi yang non muslim Cukup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini Adalah bahasa universal Jadi sebelum Agama Islam Ada pun Tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini Sudah ada Bahkan di zaman Nabi Musa pun ada Jadi Ada Ada sejarahnya Artinya Ini memang Kalimat yang Yang diperuntukkan Untuk seluruh makhluk Jadi bukan saja Milik orang Islam Artinya Sebutan Allah pun Dalam agama-agama lain Juga seperti itu Hanya Cara Lafasnya aja Yang berbeda Cuma yang jelas Apapun judulnya Bismillahirrahmanirrahim Itu bermakna Dengan Nama Allah Atau dengan Nama Tuhan Semesta Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Itu intinya Jadi agama Mana pun Bebas Untuk melakukannya Tanpa terbebani Oleh pikiran yang Dengan membaca ini Apa Tidak merusak Akidah saya Jika agama saya lain Dari Islam Misal Tidak Karena Maknanya Sebenarnya Begitu Dengan Nama Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Jadi begitu Jadi mengerti ya Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim Tarik nafas Sentak Dijantung Dan tahan Disitu Sebutkan Nama Dan kedudukan Oke Baru Dilanjutkan Dengan Oke Saya contohkan Dulu Perlahan Ini belum Saya contohkan Penyebutnya Tapi biar Paham Ketika kita sudah Dijantung Ini Mengucap Makna Sebenarnya Adalah La itu Meniadakan Jadi Meniadakan Tubuh kita Meniadakan Semesta ini Meniadakan Apapun Karena kita Semua ini Dan alam Semesta ini Sebelumnya Tidak ada Yang ada Cuma Dia Itu sebabnya Kita berasal Dari mana Dari dia Ya Ini berlaku Buat agama Manapun Makanya Orang-orang Pilsafat Lebih memahami Soal ini Jadi Jadi paham ya Sebenarnya Kita Kita Ingin Ingin Berhajar Apapun Ingin Meminta Apapun Hal di luar Yang pernah Saya ajarkan Ya Hal di luar Yang saya ajarkan Mintalah Di saat Lupa Tahan napas Di sini Mintalah Di saat Jadi Setelah Begini Allah Minta Di situ Apa yang Minta Jadi Bukan Saja Atau Punya Wirit-wirit Yang lain Atau Pernah Belajar Ilmu Lain Kuncinya Di sini Jadi Ketika Pernah Belajar Ilmu Lain Yang Harus Ada Baca-baca Baca Dulu Ilmu Lain Sesuai Dengan Aturan Berguru Sebelumnya Itu Setelah Selesai Baru Dimulai Dengan A'udzubillah Tadi Bismillah Dua kelima Sadat Selawat Nabi Langsung Tarik Nafas Tadi Atau Bagi Non-Muslim Bismillahirrahmanirrahim Tarik Nafas Tadi Baru Baru Ucapkan Dalam Hati Misal Ilmu Yang Keilmuan Yang Yang Dibacakan Tadi Yang Diamalkan Tadi Namanya Misal Ilmu Lembu Sekilan Misal Nah Niat Dalam Hati Dalam Ketika Tahan Napas Tadi Sudah Di Allah Tadi Niat Dalam Hati Misal Ya Allah Manjurkan Ilmu Saya Ilmu Lembu Sekilan Saya Itu Misal Baru Setelah Itu Jadi Mengerti Ya Jadi Ilmu Apapun Yang Pernah Belajar Di Masa Lalu Atau Ingin Kita Pelajaran Ilmu Baru Yang Kita Sudah Tahu Cara Caranya Aturan Aturannya Strateginya Agar Ilmu Itu Betul Betul Jadi Di Diri Kita Setelah Mengamalkan Itu Tutup Dengan Cara Tadi Saya Dulu Di Tahun Masih Berkantor Di Keramat Raya Karena Itu Memang Pada Saat Itu Seperti Dalam Video Saya Sebelum Sebelum Saya Menceritakan Tentang Kejadian Saya Begini Itu Ya Kejadian Saya Efeknya Luar Biasa Di Saat Itu Kan Saya Kurangin Berwirip Zikir Karena Saya Takut Tangan Saya Berbahaya Jadi Dulu Saya Berzikir Kayak Gitu Terus Jadi Pernah Di Kantor Saya Itu Tengah Malam Saya Lagi Zikir Kan Di Kantor Itu Murid-murid Juga Ada Yang Tapi Besoknya Mereka Bilang Saya Saya Itu Ngambang Saya Tak Berasa Waktu Itu Jadi Ini Jangan Dianggap Suatu Kebenaran Karena Mereka Yang Bilang Bukan Saya Tidak Merasakan Saya Sudah Asik Waktu Itu Jadi Saya Asik Begitu Jadi Mengerti Ya Mungkin Juga Penyebab Keajapan Keajapan Yang Lain Yang Saya Menempuh Jarak Dengan Sangat Cepat Itu Yang Diceritakan Oleh Penakan Saya Afan Dari Tempat Dia Yang Saya Sendiri Tidak Tau Kenapa Kejadian Seperti Itu Saya Merasanya Kejadian Normal Saja Normal Saja Ya Kejadian Normal Saja Jadi Seperti Itu Atau Nanti Dengar Ceritanya Ada Di Video Sini Saya Kasih Link Nanti Dipencet Saja Jadi Sudah Paham Ya Dan Mana Mana Yang Belum Paham Tanyakan Ke Grup Kita Jadi Biar Saya Mengerti Nantikan Juga Pengeditan Video Ini Saya Putar Ulang Lagi Jadi Dimana Kekurangannya Jika Perlu Saya Bikin Lagi Sebelum Ini Sempun Jadi Demikian Anggota Aku Semuanya Semoga Semoga Apapun Yang Kita Inginkan Yang Kita Cita-citakan Berhasil Semuanya Baik itu Kesehatan Keselamatan Kedikdayaan Kesentausaan Dan Semoga Kita Sesama Anggota Pancasuci Ini Selalu Saling Menyayangi Saling Memperhatikan Saling Menjaga Dan Saling Mendoakan Ya Karena Kita Terikat Oleh Tali Persaudaraan Satu Seperguruan Dan Pada Saat Ini Juga Sudah Termasuk Akhir-akhir Ramadhan Saya Sebagai Guru Mengucapkan Selamat Menunggu Hari Raya Idul Fitri Mohon Dimaafkan Lahir Dan Batin Mohon Dihalalkan Apa Apapun Yang Termakan Terminum Oleh Saya Dunia Dan Akhirat Mohon Dihalalkan Apa-apapun Yang Termakan Dan Terminum Oleh Saya Baik Di Dunia Dan Di Akhirat Mohon Dihalalkan Dan Insyaallah Saya Juga Telah Menghalalkan Semua Pengetahuan Yang Ada Dari Saya Kepada Anggota Saya Semuanya Jadi Kembali Mohon Dihalalkan Dan Mohon Dimaafkan Oke Ya Semoga Berompa Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih